Intro Assalamualaikum Sobat Garda Ketemu lagi bersama kami berdua Saya Bro Tommy Kurniawan dan Sahabat Fauzan Seperti janji kita kemarin Kita akan membahas lagi di program Garda Sharing ini Tentang hal-hal yang tentunya terupdate Saat ini Tapi tidak mengurangi berbagai macam nilai kebaikan-kebaikan di dalamnya Ya kan? Sekarang kita mau bahas apa nih Sahabat Fauzan? Toleransi Toleransi Nah ini rasanya Toleransi yang saat ini sepertinya kok ada krisis ya Krisis toleransi Kenapa kok bisa ada krisis toleransi Sahabat Fauzan? Toleransi itu sudah ada di program Garda Oh Jadi Islam itu sangat menekankan sifat tasam Sifat toleransi Tentang hal-hal Saya awali dengan sebuah ayat Agar kita tidak tersesat dan berpikir Allah subhanahu wa ta'ala berfirma Bahwa agama yang benar hanyalah Islam Masya Allah Otomatis menampikan kebenaran yang lain Tuh Allah menambahkan Orang yang mencari agama asal dan Islam tidak akan dikirimkan Ini Al-Quran Al-Quran ini Ya kita harus Sungguhnya kami ciptakan kalian semua Laki-laki dan perempuan Dan berbeda-beda suku bangsa Tujuannya Allah di ta'aruf Agar satu sama lain saling mengenal Fakta-fakta ini tidak boleh kita nafikan Tidak boleh dikesampingkan Agar kerupunan Persatuan tetap kita bisa Betul Apalagi di Indonesia ini kan kita Udah dari zaman dulu tuh bineka tunggal ikat Betul Iya kan Kita berbeda-beda semuanya Disatukan oleh berbagai macam suku Dan kita harus sesuai dengan tadi perintah Al-Quran Bagaimana kita bisa toleransi Kita melihat bahwa kita berbeda Bahkan Allah sendiri tidak menarang Kita berhubungan dengan mereka di luar ini Allah tidak ditarang Kita berhubungan baik dengan mereka yang berbeda di yakin Jadi gini Sekarang gimana nih? Supaya Sobat Garda semuanya Yang melihat video ini Supaya bisa toleransi Supaya bisa hatinya ini Terbuka terhadap perbedaan-perbedaan Begini Perbedaan itu bukan hanya terjadi saat ini Bahkan di internal keluarga Rasulullah dan Rasulullah Perbedaan itu pernah terjadi Iya Ketika Pak Amannya Orang yang paling mencintainya Yang menjaga ketika Nabi Diindividasi oleh orang Khoris pada saat ini Beliau meninggal di dalam Pada nisah Karena tidak sempat mengucapkan dua Apa yang terjadi Rasulullah sedih Ketika Rasulullah sedih Allah menurunkan ayat Seandainya Tuhan Muhammad Menginginkan nistaya seluruh penduduk Bumi ini beriman Nabi Muhammad Bisa Tetapi faktanya Apakah engkau Muhammad memaksa Semua orang bisa beriman Di ayat yang lain Engkau Muhammad tidak bisa Memberikan hidayah Kepada orang yang kau cintai Tetapi Allah memberikan hidayah Kepada mereka yang Allah hendaki Maka dari itu Kita sebagai umat Islam Bersyukur Karena kita lahir Ayah ibu kita sudah Islam Alhamdulillah Satu anugerah yang luar biasa Maka kata Al-Quran Tidak ada permusuhan kepada siapapun Kecuali kepada mereka Orang-orang yang zolim Walaupun agamanya Islam Kalau mereka zolim Suka menyakiti hati tetangga Suka wibah terhadap saudara-saudara Suka ngomongin orang yang julek-julek Buka aib orang Betul Nah itu yang harus kita musuh Menjaga toleransi Menjaga lisat Menjaga semuanya Agar semuanya Bisa menjadi baik Gitu ya sahabat mauzhan ya Betul Gitu ya Jadi momentum Ramadan ini Ada momentum bagaimana kita belajar Tolera Terhadap mereka-mereka itu Masya Allah Terima kasih telah menonton